Intro Mengejutkan Pasca jujur mengakui bahwa Irwan Yusuf yang terciduk dinas sosial DKI Jakarta karena mengemis adalah ayah kandungnya kini kabarnya Marsyanda deras menue pro kontra pasalnya sisi kontras Marsyanda sebagai selebriti yang lengkap dikelilingi fasilitas rumah hingga mobil mewah begitu berbalik 180 derajat dari kondisi Irwan Yusuf yang tidak hanya terjaring mengemis tapi juga ditemukan dalam kondisi sangat lusuh lengkap dengan sederet luka dan sakit di bagian mata juga kakinya Tak ayal, artis yang akrab dipanggil caca tersebut konon tak hanya mendulang pro kontra di dunia maya hingga kritikan pedas dari Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifah Indar Perawansa Kita kemudian dibangunkan oleh peristiwa minggu kemarin betapa bahwa ternyata sudah ada pemudaran kekerabatan kalau mereka beragama Islam maka setiap idul fitri biasanya kita kumpul-kumpul seluruh kerabat kalau dia tidak ada kita cari-cari di mana eh tahun kemarin tidak datang, masa sih tahun ini tidak datang kita cari-cari gitu kalau tidak datang tidak dicari, tidak datang lagi tidak dicari atau mungkin format kekerabatan memang sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu nah itu yang harus kita bangunkan kembali karena kan gak semua orang baca total beritanya dari 1 A sampai Z ya karena kan zaman sekarang berita di media online juga cuma pirit-pirit supaya viewersnya banyak dan itu hal yang normal jadi orang kalau misalnya gak baca fullnya juga mengambil kesimpulan yang gak sesuai ya itu biasa aja itu pasti akan ada ya, 10 tahun lebih menyendang status sebagai artis dan dikenal memiliki materi berlimpah tapi menilai kondisi sang ayah yang bertahun-tahun hidup dalam rumah kontrakan hingga terjerim dina sosial karena dituding mengemis sontak saja mengundang tanda tanya apakah Marschenda telah melupakan sang ayah di tengah kehidupannya yang serba berkelimang materi sebuah teki-teki yang mendulang fakta mengejutkan pasalnya ketika tim hotshot menelusuri bekas rumah kontrakan Irwan Yusuf sang ayah terkuat bahwa Irwan Yusuf bahkan sempat meminta tolong tetangganya untuk menulis surat kepada caca putrinya meminta bantuan biaya agar tidak diusir dari rumah kontrakan tapi yang terjadi hasilnya pun mengejutkan kalau kontrakan itu kadang-kadang dibayar kadang-kadang gak masalahnya dia gak punya duit pernah dia nulis surat untuk anak-anak dari anaknya anak-anak dari anaknya minta duit waktu itu anaknya tinggal di mana? di Menteng, di Menteng, warga Rianti dia mau minta apa, Irwan? mau minta duit untuk air cost nyatanya sampai sore gak dikirim itu dia jadi keluar dari kontrakan yang punya kontrakan disini yang punya kontrakan disini 2x4, 24 jam lah gak bayar, keluar tak pelak teka teki baru pun mencuat mungkinkah seorang marsyanda tega menelantarkan ayahnya sendiri? ironisnya belum terjawab teka teki ini sebuah penelusuran mengejutkan pun kembali mencuat pasalnya jika ayah caca berhasil dikeluarkan dari panti sosial pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016 lalu dengan jaminan akan diurus oleh keluarga tapi toh kabarnya Irwan Yusuf justru kembali berkeliaran di kawasan jalan bangka Jakarta Selatan tempat ayah caca diciduk sebagai pengemis oleh dinas sosial apa yang sebenarnya terjadi? yang jelas kabarnya warga sekitar pun dibuat heboh oleh kembalinya ayah caca yang ironisnya konon sempat tidur di kawasan pemakaman umum tersebut iya malam ya, malam merabu malam merabu pas masuk waktu isi lah pas komen makanya saya gak sempat ngobrol sama dia dia datang ke rumah saya malah gitu kemudian anak-anak keburu-ubur ah udah dikabur dia mungkin depresi lagi depresi ringan lah dia dia denger kemarin menanyakan kaget mungkin masih betah kali ya di derasi ini mungkin warga pada ngeliat ya? pada ngeliat kaget gitu orang katanya kemarin ini baru di lagi diobatin lagi dirawat katanya kok tau tau datang lagi ke pangkat lagi biasanya di situ pasan baru di belakang ya tapi luar di samping ukuran mau tak mau tanda tanya pun mencuat apa yang sebenarnya terjadi dengan irwan ayah caca sempat mengubar niat untuk memelihara sang ayah agar hidup dengan layak bahkan mengelar rapat keluarga mungkinkah semua niat caca tersebut hanya sebuah ucapan manis di mulut tapi pepesan kosong belaka mungkinkah ucapan caca berikut ini hanya sebuah kamuflase belaka untuk sekarang prioritasnya adalah kita bawa papa dulu karena kan papa matanya infeksi ya jadi papa perlu ketemu dokter ngeliat matanya gimana terus memang dari kemarin kayaknya agak-agak pusing-pusing gitu aja sih paling dan untuk lebih detailnya masih dalam pembahasan gitu karena kan ini gak cuma bisa dalam semalam selesai ya detail apapun itu itu mau soal tempat tinggal papa ke depan pekerjaannya itu butuh diskusi yang lebih panjang dari hanya satu hari untuk sementara ini papa masih di rumah keluarga papa tapi anaknya bandel emang bandel anaknya dari rumah sakit tuh melarikan diri dua kali maksudnya? dia kan pernah dimasukin rumah jadi ibu darmawang apa yang sebenarnya terjadi antara caca dengan sang ayah? mungkinkah karena depresi Irwan Yusuf lari dari pengawasan keluarga juga caca masih menjadi teka-teki yang jelas dari ketiga anak Irwan Yusuf hanya caca sang putri sulung lah yang selama ini begitu vokal dan aktif menunjukkan usaha untuk merangkul sang papa meski dalam kondisi miris kapan aku terakhir ketemu? kayaknya dua tahun lalu terus terakhir cuman dengar kabarnya bahwa papa sehat-sehat aja ada pekerjaan itu kalau gak salah tiga bulan lalu Alhamdulillah karena ada momen ini terjadi gitu ya aku bisa punya keterlibatan yang lebih banyak mungkin dari pada saat aku dulu pas aku SMA memang aku pengen banget take care of papa aku pengen kasih tempat tinggal buat papa aku pengen ngurusnya apa lah dari segi pekerjaan kalau kebutuhan ada kesehatannya dia untuk medis apa segala macem aku juga pengen support cuman dulu memang pastilah mamaku kan sayang-sayang banget sama anaknya pasti dia gak pengen gila ini anakku masih sekolah terus dia juga ada pekerjaan nanti takutnya dia naruh beban yang terlalu berat buat dirinya sendiri jadi keluarga aku merasa iya kok toh keluarga papa juga masih sangat bisa untuk nge-support papa gitu Jelang peluncuran film ada apa dengan cinta 2 SCTV akan menggelar the biggest konser AADC 2 yang akan menghadirkan rangga yang diperankan Nikola Saputra, Dian Sastrowardori sebagai cinta dan pemeran utama AADC 2 lainnya dan untuk memberikan warna pada konser ini penyanyi cakrakan, aliando syarif, girl band bling dan juga cherry bell akan memeriahkan konser ini seperti apakah kemerian konser yang digarap oleh Melly Guslo dan Anto Hood ini? Simak aja di hotshot sesaat lagi